Yang kedua adalah Berbuat baik kepada kedua orang tua Bapak ibu hadirin sekalian Semua orang punya cita-cita Ingin membahagiakan orang tua Saya jamin Semua orang punya cita-cita itu Sing Joko, perawan, merindui cita-cita Bok gak usah kuatir Nanti kalau sepuh ikut saya Rumah, tapi semua seperti itu Kalau cek Joko, cek perawan Tapi kalau kita rumah tangga Maka Allah akan menguji kita Seneng neng anak buju Itu lebih besar daripada Seneng neng wong Ini ujian Misal ada anak sakit, kira-kira orang tua bisa tidur gak? Gak bisa wong anak sakit Dibalik kalau orang tua sakit Anak bisa tidur Nah neng si ngorok barang Banyak temen Nah itu ujian Makanya kalau kita ingin hidup berkah Bahagiakan orang tua Orang bermasalah dalam bisnisnya Kebulut, utang, ruwet Pasti masalahnya satu Hubungannya dengan Allah Gak terjaga Hubungan dengan orang tua Keluarga Gak terjaga Kalau masalah dua ini belum selesai Jangan harap urusan bisnismu Selesai Carut marut Hari ini yang masih punya orang tua Mas Faros masih punya orang tua Bahagiakan orang tua Mau hidup berkah Ada yang tidak punya orang tua? Yatim, yatim Ada yang yatim? Mas Firman? Hanya ibu Oh berarti sama yatim berewa Berarti surganya masih ada Yang masih punya orang tua Bahagiakan orang tua Yang sudah ditinggalkan orang tua Bahagiakan orang tua Caranya bagaimana membahagiakan orang tua? Menyambung silaturrahim Orang-orang yang dekat dengan orang tua Pakde, pakde, minsanan, minduan Atau kerabat Atau teman baiknya orang tua kita Silaturrahim Orang tua kita akan bahagia Nah sekarang itu mulai zaman Dimana ada tiga hal Orang itu keberkahan hidupnya akan hilang Tahu keberkahan Ziyadatul Khair itu namanya keberkahan Semakin baik kehidupannya Itu keberkahan Kalau orang kehidupannya tidak semakin membaik Hati-hati Keberkahannya hilang Gajinya besar Tapi lapang hatinya sempit Itu tanda keberkahannya dijabut Bisnisnya besar Uangnya banyak Tapi uribnya ruwet Sama istri Sama anak Sama keluarga Ruwet Itu tanda Dijabutnya keberkahan Apa yang menyebabkan kehidupan itu Dijabut keberkahannya Ada tiga Yang pertama Orang yang berani Kepada kedua orang Siapapun kalian Tik presiden Tik gubernur Tik Konglomerat Kalau dia Menyakiti Salah satu hati kedua orang Kuanya Jamin orang itu Dijabut keberkahan hidupnya Untang panting Ngurusi hawa Dewi katopo Oponeh ngurusi masyarakat Makanya Wang jawa-jawa Bia naik muni Wai ku rasa mikir longan Ngerti longan Longan itu seperti ini Ini Bahwa ini longan Kalau Surabaya apa namanya Kolong Iya Longan Kolong Kalau ingin buat kolong Gak usah mikir kolongnya Tapi buat saja mejanya Buat saja tempat tidurnya Maka kolong akan tercipta Terbentuk Kalau kalian ingin bahagia hidupnya Kocom mikir uribnya sama Mikir noong Tuhan Walaupun kita hanya Apa yuk jenini Abang-abang lambik Tanya masyarakat sama orang tua Bapak ingin apa Kalau bisa dipenuhi Kalau gak bisa cukup dijanjain Tapi jangan PHP Orang tua itu kan tiga Orang tua itu tiga Satu orang tua yang melahirkan Dua Mertua yang memberikan anaknya Tiga guru kita Itu orang tua Kalau mas jen baru dua Tapi belum punya mertua Baru orang tua Dan guru Nanti mertuanya belum Masih UTI ini Bahagiakan Orang tua Mantarogadu'a'al walid Adalah satu hadisnya Rasulullah Ketika kalian meninggalkan Mendoakan orang tua Maka ma'isyah kalian Kehidupan kalian Akan disempitkan oleh Allah Padahal meninggalkan Mendoakan Mendoakan itu berlaku batin Apalagi meninggalkan secara Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah ngasih orang tua Pasti Makanya sebisa mungkin Apa yang kita berikan kepada orang tua Perharian Ada Mingguan Ada Bulanan Ada Tahunan Ada Apa yang kita beri kepada orang tua kita Jangan-jangan kita gak pernah memberi apa-apa Hari ini apa yang kita berikan kepada orang tua Seminggu ini Seminggu ini Apa yang kita berikan kepada orang tua Kabar Wah Wah Apa Kabar Ya udah serah Mampu Kabar Tapi karena Pembalasan Allah itu Sesuai dengan Jeri payah kita Orang memberi kabar Itu payah gak Tidak Berarti balasan Allah terhadap kita Ya sesuai dengan itu Bagaimana Nak kabarnya Alhamdulillah Bisa ngasih kabar Oke Sebulan Kalau sebulan kita gak ngasih apa-apa itu Sudah banget Satu bulan minimal kita ngasih Orang tua Kalau orang tua kita sudah mapan Seberapa sedekah kita Jadi begini Saya itu nikah tahun 2007 Itu tanggal 1 Rojak Pas awal-awal pernikahan Bedanya santri dengan orang luar itu Beda mas Kalau santri nikah itu Yang gak kenal Namanya santri Yang nikah itu Gak kenal Saya kenal sama istri itu Ketika istri bermimpi Jadi nikah Nikah saya beda dengan Dengan orang-orang Kalau orang-orang nikah karena Cinta Kalau saya nikah itu karena Kasian mas Saya nikah itu karena Kasian Jadi saya ngajar di pondok pesantren Ada santri putri disana Cantik Kemudian santri putri ini Mimpi Dalam mimpinya itu Dia tak kasih Jubah warna hijau Akhirnya Santri putri ini Matur Mbah Yae Saya bermimpi Menjenengan Maringi jubah warna hijau Disuruh memberikan Pak Tuhan Itu artinya apa Untuk Kalau di dalam Al-Quran Pak yang itu jodoh Oh berarti Pak Tuhan itu Jodoh munduk Dan Dulen ke rumahnya Dan minta Untuk diam Akhirnya Santri putri ini Ketika mulut Datang ke rumah Minta dilamar Saya kan kasihan Ada wanita cantik Minta dilamar Gak dilamar Kan kasihan Jadi nikah saya itu Karena apa Kasih Setelah itu nikah Tanggal satu rojab Rojab Hakban Romandol Pas Romandol itu Saya ngaji Kitab Sampai khatam Beberapa kitab khatam Di dalam Salah satu kitab Yang saya baca itu Siapa yang memberi Hadiah kepada orang tuan Di bulan Romandol Maka balasannya Masya Allah Ketika itu Saya langsung ingin Praktek Tanya sama istri Dik Ya mas Itu karena Masih pengantin baru Panggilnya masih Dik dan mas Kalau sekarang kan Abi dan Umi Nah Peripun mas Uang tabungan kita Berapa dik Dilihat 300 ribu mas 300 ribu Nah kenapa mas Ini ada hatis Bahwa Romandol ini Kita ngasih hadiah Orang tua kita Tapi mas Duitnya telah Gak apa-apa Kita ambil separoh Berarti separohnya berapa 125 Akhirnya saya pergi ke pasar Disana ada Toko Warsam Namanya tokonya Saya hampal betul Toko Warsam Bungkal Saya tanya Pak Pangapun Mas Mas 1 gram Yang paling murah Soalnya Gak paling murah Kok keblondrol Tak ancang-ancang Paling murah Mas 125 ribu Pas Beli cincin 1 gram 125 ribu Malam 25 Romandol Tak kasihkan ibu Ibu Nangis Buku Terang Kuliah Ya Allah Sama Nocek Nganten Nanya Rurung Pinter Goli Due Lekor Due Bukan Laku Tum Bas Emas Satu Selam Nangis Akhirnya Masih perjuangan Di tahun pertama Menikah Betul Perjuangan Perjuangan Romandol yang kedua Masih Tabungannya Masih sama 125 ribu Tak belikan Cincin yang pertama Tak tukar Tak tambahi 2 gram Nangis Mas Masya Allah Tahun ketiga Saya bisnis hijab Saya mulai Belajar bisnis Kemudian bisa Alhamdulillah Bisa beli mobil Dan lain sebagainya Di tahun ketiga Pernikah Makanya bagi yang terlambat Nikah Cepat Tahun ketiga Cepat Kalau gak nikah-nikah Berarti gak cepat Cepat Ketinggalan Iya Betul Menjanjinya Allah Kalau kalian miskin Segeralah menikah Kamu akan dibuat Kaya sama Allah Orang yang Omsetnya Satu miliar Tapi gak nikah-nikah Itu kata Rasulullah Miskinun 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 Sampai Dular tiga kali Uang gue omset Satu miliar Gak gue bojo Itu tetap Miskin 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 Bagaimana Uang punya Satu miliar Kok miskin Satu miliar Indui Satu miliar Mas Gak Kaya Kumpul Tujuh Masya Allah Ini Mas Ini Ini Misku Rasak Nokabe Akhirnya Tahun ketiga itu Ibu tak daftarkan Umroh Bapak tak daftarkan Haji Ibu daftar Umroh Masya Allah Nangis Kasih tiga juta Lima juta Gak nangis Pernah tak kasih Sepuluh juta Gak nangis Lah kok tambaran Nangis Yang 125 ribu Nangis Yang Sepuluh juta Gak nangis Akhirnya Beberapa Waktu Kemarin Ibu itu Riwari Yang Adanya Saya Tanya Mas Dosi Sintel Boleh Tangkan Sandri Kok Gak Gak Ngaji Gak 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 Nanggur Aku Nanggur Keluargani Bapak Nanggur Ayo Tumpah Sepeda Montor Nangis Nangis Ya Allah Sampai Si Sempat Nangis Ternyata Orang tua Itu Kadang Nggak Mempan Tapi Butuh Nyamper berarti bagaimana cara membahagiakan ibu, bagaimana cara membahagiakan orang tua caranya apa? tergantung kondisi kalau butuhnya ma'isah keuangan ya kasih uang mertua juga gitu kalau mertuamu butuh sajen, kei sajen menang, ada yang punya mertua cerewet sajennya cukupi, menang cek, kei so cerewet jadi kalau nguh mantu geger karena mertuanya, itu tanda ini mantu ini medit sajennya muraduanya, kurang cukupi sajennya, menang itu tapi, kurang ma'isah karena ada yang kekurangan kasih, sayang coba, ada mertua, ada orang tua duduk di sebelahnya tripun pak kakveri, ngobrol insyaallah, itu termasuk dirul waliteh ayo, yang pertama, jaga tauhid ini pesannya Allah sama Bani Israel pesan Allah dalam Al-Quran kepada kita jaga tauhid yang kedua, berbuat baiklah kepada orang tua karena orang yang akul waliden itu akan dicabut kehidupan keberkahnya yang kedua yang bisa menghilangkan keberkahan hidup yang kedua adalah jauh dari majlis ilmu orangnya kaya jabatannya tinggi tapi kalau jauh dari majlis ilmu maka keberkahan hidupnya dicabut oleh Allah pernah sohabat itu didawikan jenna di ketika kalian melewati rawatul janan taman-taman surga maka sempatkanlah untuk duduk disitu untuk mulazamah disitu sohabat pertamanya apa itu rawatul janan taman-taman surga itu apa ya Rasulullah Rasulullah jawabnya halakotul zikr yaitu halakoh atau pertemuan pertemuan zikr zikr itu sesuatu yang menyebabkan ingat kepada Allah termasuk halakotul zikr adalah majlis-majlis ilmu yang ketiga yaitu aklul haram orang yang memakan harta haram keberkahan hidupnya dicabut oleh Allah